Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel video Aini and Family Di video kali ini, saya ingin membahas apa-apa yang sedang hangat hari ini pada tanggal 22 Juli 2020 Apa sih yang hangat itu? Yang hangat adalah berita tentang telepon yang difitnah oleh beberapa orang Yang katanya tidak islami, yang katanya tidak sesuai dengan syariat, yang katanya-katanya yang lain juga buruk Apa benar telepon tidak islami? Bagaimana bisa disebut tidak islami? Itu akan kita bahas di video kali ini ya Jadi telepon ini tengah menjadi pembicaraan yang hangat di twitter dan trending pada selasa 21 Juli 2020 Itu artinya kemarin ya Nah, ini sebabnya karena ada meme yang berisikan bahwa kue telepon itu tidak islami Meme ini menjadi pro kontra Terlepas dari islami atau tidak, telepon ini adalah salah satu makanan tradisional Yang menurut saya, dan saya juga sering nyoba, itu enak banget Ini terbuat dari ketan, kemudian dikasih warna hijau, kemudian dalamnya dikasih gula merah Ketika digigit itu rasanya nyes, dan gula merahnya ini muncret keluar-keluar gitu loh Dan sensasinya tuh enak banget Nah, kenapa makanan seenak ini bisa disebut tidak islami? Bagaimana bisa seperti itu? Klaim telepon tidak islami ini bermula dari cuitan akun di twitter yang bernama Irena Q Temam Isi meme-nya seperti ini Kue telepon tidak islami Yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami Dengan cara membeli jajanan islami Aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami Bu Ikhwan Aziz Nah, kalau kita lihat dari cuitan twitter ini Ini seakan-akan seperti ini ya, marketing sebuah toko yang menjual kurma atau makanan-makanan islami Kemudian dia ini menyindir telepon yang tidak islami Biar dia beli kurma yang islami Karena kan kurma itu makanan yang disunahkan oleh nabi Makanan yang disukai oleh nabi Nah, telepon kan pada zaman nabi tidak ada Jadi, orang ini menyarankan untuk membeli telepon saja Yang lebih islami dibandingkan dengan telepon Mungkin seperti itu ya, kalau menurut pengamatan saya Tapi, cuitan ini itu sudah dikomentari dan di-tweet oleh banyak orang Sebanyak 13,4 ribu kali Dan disukai sebanyak hampir 20 ribu akun Ini menunjukkan bahwa orang-orang juga antusias untuk ikut komentar Untuk ikut menanggapi Dan ikut menyukai cuitan ini Ada banyak tokoh yang ikut menanggapi unggahan tersebut ya Salah satunya adalah unggahan Budiman Sujat Miko Ini adalah politisi dari PDIP yang mengatakan Jadi, kalau ada tahlilan dengan Pak Kiai di kampung Dan disajikan telepon Maka tahlilannya akan kurang islami Dibanding misal jamaah gereja koptik di Mesir Atau gereja ortodoks di Palestina yang mengunyah kurma Ini adalah salah satu cuitan dari politisi PDIP Tokoh lain yang ikut berkomentarnya adalah salah satu komedian ya Namanya Tretan Muslim Ini mengatakan gini Memang benar, kue ini tidak islami Karena kelapa putih itu melembangkan salju Salju tradisi natal Memang ini cara terselubung misionaris Memurtadkan orang lewat telepon Adakah yang setuju dengan pendapat ini? Kalau menurut saya itu sarkasme ya Dan masih banyak juga orang-orang yang berkomentar Memberikan komentar lucu Memberikan komentar yang aneh Misalnya telepon sekarang dikasih kopiah Kemudian telepon dipakai sorban Ini katanya telepon sudah islami Dan boleh dimakan oleh umat islam Seperti itu Menurut saya Unggahan yang di twitter yang sedang panas ini Bisa jadi Merupakan oknum Orang yang sengaja ingin Memecah belah umat islam Yang sekarang sedang damai Aman, rukun, sejahtera Kalau kita amati Cuitan di twitter tadi Itu kan mengatakan bahwa Sebaiknya membeli kurma Di toko Aku Ikhwan Aziz Setelah dicari oleh netizen Ternyata Toko Aku Ikhwan Aziz ini Tidak ditemukan Baik di google maps Maupun di e-commerce lainnya Dan jadi di toko-toko online Yang namanya Aku Ikhwan Aziz ini Tidak ditemukan Nah bisa jadi Ini merupakan akun bodong Yang ingin membuat gaduh Ketenteraan umat agama Yang ada di Indonesia Dalam islam Sebenarnya tidak ada Yang disebut Makanan islami atau tidak islami Yang ada adalah Halal atau haram saja Makanan yang berasal dari Arab Bukan selalu islami ya Bukan selalu halal Karena kan di Arab juga ada babi Juga ada ara Nah itu kan halal Itu kan haram Makanan dari Arab itu Ara atau babi Ya hukumnya tetap haram Seperti itu Di Indonesia Kurma itu kan berasal dari Arab Makanan kesukaan nabi Ini halal Tapi bukan berarti islami atau tidak islami Memang sih kurma itu identik dengan agama-agama Islam Seperti itu Terus kemudian Suatu makanan itu dikatakan haram Apabila dalam pembuatannya Bahan-bahan yang digunakan itu Mengandung unsur haram Nah sekarang kalau kita lihat Kalau kelopon sendiri itu kan Bahan-bahan dasar pembuatannya Berasal dari Tepung beras ketan Kemudian warna putih atau hijau Yang ini biasanya Kalau warna hijau dikasih Warna pandan ya Kemudian diisi dengan bola merah Dibentuk bola-bola Kemudian dididihkan di air panas Dikasih kelapa Kalau kita lihat bahan-bahan ini Manakah unsur haramnya Tidak ada kan Nah jadi kelopon itu Dikatakan halal Meskipun ada yang mengatakan Islami atau tidak islami Ketika suatu makanan itu disebut halal Maka boleh dikonseksi Oleh umat islam Seperti itu Asalkan cara memperoleh kelopon itu Dengan cara yang baik dan benar Dengan cara yang halal Maka tidak ada halangan Untuk memakan kelopon itu Kecuali kalau kamu mendapatkan kelopon itu Dengan cara mencuri Atau mengambil mirip orang lain Itu baru haram Seperti itu ya Tidak bukan keloponnya yang haram Tapi cara mendapatkannya yang haram Cukup sekian video ini Semoga bermanfaat Dan saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton